Bank Indonesia menyatakan bauran kebijakan makroprudensial mampu mendongkrak pemulihan di sektor properti. Hal tersebut tercermin dari peningkatan penjualan kredit perumahan rakyat yang didominasi oleh pembeli dari kalangan milenial. Bank Indonesia menilai sektor properti mulai menunjukkan perbaikan pada 2021 lalu. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI dari Surya Ningsi menjelaskan kenaikan permintaan sektor properti tercermin dari peningkatan penjualan rumah pada kuartal ke-3 2021 yang didorong oleh bauran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia seperti penurunan suku bunga, relaksasi loan to value atau LTV, dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Dari menambahkan tren pertumbuhan permintaan kredit perumahan rakyat juga meningkat yang didominasi oleh pembeli dari kalangan milenial. Kami juga sudah dari LTV itu kan udah longgar sekaligus 100 persen, jadi sebenarnya yang tadinya dia kok dulu di ketentuan yang dulu gitu kan ya, harus ada DP dulu gitu ya, sekarang kan sudah nggak ada, udah nggak ada DP. Sehingga mungkin bagi milenial-milenial ini, kan kita tahu milenial ini juga pangsanya besar nih di KPR nih ternyata. Jadi buat mali yang milenial-milenial ini mungkin nanti ketika mau beli rumah gitu, ini kan kalau dulu harus nabung dulu misalnya untuk bisa. Seperti dikitawi, kebijakan BI dalam menggelontorkan rasio LTV atau FTV, pembiayaan properti ditetapkan paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Selain itu, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti indeh untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Dari Jakarta, Rajupatmo, Aidetsenok. Terima kasih. 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 Terima kasih.